Intro Imas Kustiani, seorang guru honorer yang mengajar di SD Wan Cimekar 1, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang harus ikut seleksi P3K dalam kondisi sakit struk sehingga ia harus dibantu oleh dua orang agar sampai di ruangan ujian bahkan suami guru tersebut harus menggendong Imas ke ruang ujian karena Imas sudah sangat sulit berjalan Imas sudah mengabdi sebagai guru honorer DSD Wan Cimekar 1, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang sejak 17 tahun lalu dan setiap pemerintah membuka peluang penerimaan calon ASN ia selalu berusaha ikut mendaftar namun selalu gagal meski gagal ia tidak pernah patah semangat untuk terus mencoba dan kembali mencoba meskipun seperti saat ini kondisi tubuh Imas sudah tidak sehat lagi Imas tetap berjuang dan semangat mengikuti seleksi untuk menjadi ASN dengan harapan di masa tua nanti ada jaminan kehidupan yang lebih baik pertalang ibu kerasnya dan nanti ada jaminan lebih baik dan bukan siapa bagian yang lebih baik dan bukan sepunyata dan cannot bepunyata dan bukan sepunyata dan bukan diperintah dan bukan diperintah dan bukan diperintah dan bukan diperintah Selama 17 tahun mengabdi, Imas mendapatkan honor yang jauh dari kata cukup. Suami Imas bekerja sebagai pedagang es keliling. Meski berpenghasilan pas-pasan, namun Imas berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di UPI. Sebagai salah satu pelengkap syarat agar jalannya untuk jadi ASN bisa mudah.